selamat menikmati ibu ingin mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur atom dan kita tahu bahwasannya atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom dimana di dalam inti atom itu terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral kemudian pada kulit atom terdapat elektron yang bermuatan negatif yang harus kalian pahami adalah komposisi dari atom itu sendiri jadi jika atom difotokopi sebesar ruangan maka sebenarnya sebagian besar dari atom tersebut berupa ruang kosong ruang antar kulit-kulit atom sedangkan inti atom sendiri berada di tengah-tengah ruangan dan hanya sebesar kelereng meskipun inti atom itu hanya sebesar kelereng atau dengan kata lain berukuran sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran atom itu sendiri tetapi inti atom itu menyimpan 99% lebih masa atom jadi bisa dibayangkan kalau inti atom itu benda yang sangat kecil dan padat diingat ya inti atom itu sangat kecil dan padat karena inti atom sangat kecil dan padat apapun yang ada di dalamnya itu susah untuk keluar yang ada di dalam inti atom apa sih proton dan neutron jadi proton dan neutron ini seperti terpenjara dalam ruangan yang kecil dan padat prinsip ini diingat ya atom sendiri disimbolkan dengan X bawahnya Z atasnya A mungkin kalian sudah pernah belajar ini waktu kalian kelas 9 SMP ya ini sebenarnya hanya mengulang saja dimana X adalah atom yang dinyatakan dalam simbolnya kemudian Z adalah nomor atom dan A adalah nomor masa dari simbol atom ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai jumlah masing-masing partikel penyusun atom bagaimana caranya mari kita pelajari bersama-sama yang pertama untuk atom netral dulu yang perlu kalian ketahui bahwa kebanyakan atom adalah netral atau tidak memiliki muatan listrik maka dari itu sebagian besar benda yang kita temui dalam keadaan sehari-hari bersifat netral atau tak bermuatan listrik pertanyaannya kenapa sebagian besar atom netral karena jumlah elektron atau muatan negatif yang ada di dalam atom itu sama dengan jumlah proton atau partikel bermuatan positif yang terdapat di dalam atom nah kemudian bagaimana caranya menentukan jumlah proton elektron dan neutron dari suatu atom netral nah caranya adalah yang pertama untuk menentukan proton dulu jumlah proton itu sama dengan Z atau nomor atom kemudian karena untuk atom netral jumlah proton sama dengan jumlah elektron makanya nanti jumlah elektron juga sama dengan Z untuk jumlah neutron sama dengan nomor atom dikurang nomor masa atau A dikurang Z seperti ini cara untuk menentukan jumlah proton neutron elektron dalam suatu atom netral sekarang kita ke contoh misalnya kita punya atom natrium yang disimbolkan dengan Na nomor atom 11 nomor masanya 23 maka jumlah proton sama dengan Z sama dengan Z itu kan nomor atom nomor atom yang ditulis di bawah sama dengan 11 kemudian jumlah elektron karena dia netral sama dengan jumlah proton maka sama dengan 11 juga kemudian jumlah neutronnya sama dengan A men Z A nya adalah 23 dan Z nya adalah 11 jadi jumlah neutronnya adalah 12 contoh lain misalnya kita punya oksigen nomor atomnya 8 nomor masanya 16 jumlah protonnya sama dengan Z Z itu yang di bawah berarti sama dengan D 8 karena netral jumlah elektron sama dengan jumlah proton sama dengan juga 8 kemudian jumlah neutronnya sama dengan A men Z atau atas dikurang bawah berarti di situ 16 dikurang 8 sama dengan 8 seperti ini ya sekarang kita bahas cara penentuan jumlah partikel partikel penyusun atom dalam atom bermuatan sebutan untuk atom bermuatan adalah ion nah pertama kita telah ah dulu kenapa atom bisa menjadi bermuatan atau atom bisa menjadi ion padahal kan sebagian besar atom itu netral kan ya tapi ada suatu saat ketika atom itu memiliki muatan nah atom bisa menjadi muatan karena aktivitas elektron ini kenapa aktivitas elektron 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 atom yang bisa beraktivitas memang cuma elektron seperti yang ibu sudah jelaskan tadi bahwasannya proton dan neutron itu kan terpenjara di dalam inti atom makanya yang bisa bebas beraktivitas hanya si elektron elektron bermuatan apa elektron bermuatan negatif jadi elektron dalam suatu atom itu kan letaknya di kulit atom kulit atom itu merupakan suatu area yang kosong dan lebar makanya elektron ini bebas berlarian nah dia bisa berlarian keluar meninggalkan atom atau bisa juga dia masuk ke dalam atom yang lain nah aktivitas elektron yang keluar meninggalkan atom atau masuk ke dalam atom yang lainnya itulah yang kemudian menyebabkan jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu atom tidak lagi sama dengan jumlah proton yang dimiliki oleh atom nah jadi suatu ketika atom bisa melepas elektron ketika melepas elektron maka jumlah elektronnya yang semula sama dengan jumlah proton menjadi tidak sama atau menjadi lebih sedikit karena ada yang lari ada yang lepas karena jumlah elektronnya menjadi lebih sedikit dari jumlah proton nanti jumlah muatan negatifnya lebih sedikit dari jumlah muatan positif atau jumlah muatan positifnya lebih banyak nah akhirnya apa akhirnya atom akan menjadi bermuatan positif atau atomnya akan berubah menjadi ion positif diingat ya jadi ketika suatu atom melepaskan elektron dia akan berubah menjadi ion positif kemudian ada lagi ketika atom mendapatkan atau menangkap elektron ketika atom menangkap elektron maka jumlah elektron yang dimiliki oleh atom itu akan bertambah jadi jumlah elektron yang semula sama dengan jumlah proton sekarang akan lebih besar daripada jumlah proton karena kan ketambahan ya makanya nanti jumlah muatan negatifnya akan lebih besar daripada jumlah muatan positif akibatnya apa akibatnya atom akan bermuatan negatif atau menjadi ion negatif diingat ya jadi ketika suatu atom melepaskan elektron dia akan menjadi ion positif dan ketika dia menangkap elektron dia akan menjadi ion negatif sekarang kita akan bahas cara menentukan jumlah proton neutron elektron untuk ion positif dulu simbol dari suatu ion positif adalah X Z A kemudian ketambahan disini jumlah muatan positifnya Y ini bisa berupa angka angkanya bisa 1 2 3 dan seterusnya nah untuk menentukan jumlah protonnya karena proton itu terpenjara dan tidak bisa lari kemana-mana jumlahnya selalu tetap jumlahnya tetap sama dengan Z tapi untuk elektronnya ion positif tadi kan timbul karena atom melepaskan elektron jadi kan jumlah elektronnya berkurang berkurang sejumlah berapa sejumlah muatannya jadi untuk menentukan jumlah elektronnya disini Z dikurang Y dikurang muatannya kemudian untuk jumlah neutronnya tetap sama ya tetap A dikurang Z nah contohnya sekarang misalnya kita punya CA 2 plus 20 40 jumlah proton yang terdapat dalam ion CA 2 plus ini sama dengan Z kan berarti sama dengan 20 untuk jumlah elektronnya Z dikurang Y Z nya 20 Y itu jumlah muatannya disini muatannya disini adalah 2 berarti 20 dikurang 2 sama dengan 18 kemudian jumlah neutronnya sama dengan A main Z A nya yang atas Z nya yang bawah ini 40 A 40 dikurang Z nya 20 berarti sama dengan 20 contoh lain misalnya Li plus 37 jumlah protonnya sama dengan Z berarti sama dengan 3 jumlah elektronnya Z dikurang Y sama dengan 3 dikurang nah kalau tidak ada angka di depan sini berarti itu jumlahnya 1 ya disini kita tulis 1 berarti sama dengan nanti 2 kemudian jumlah neutronnya sama dengan A main Z sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4 seperti itu ya sekarang kita menentukan jumlah proton neutron dan elektron untuk ion negatif tadi atom bisa menjadi ion negatif karena dia melepas elektron kan ya nah simbol untuk ion negatif sendiri adalah X Z A Y min seperti ini untuk menentukan jumlah protonnya ingat jumlah proton itu kan selalu tetap berarti protonnya tetap sama dengan Z untuk jumlah elektronnya karena ion negatif itu adalah atom yang menangkap suatu elektron makanya jumlah elektronnya adalah jumlah proton atau Z ditambah jumlah elektron yang ditangkap jumlah elektron yang ditangkap itu Y kemudian jumlah neutronnya tetap sama dengan A min Z contohnya misalnya kita punya CL min 17 3 5 jumlah protonnya sama dengan Z berarti sama dengan Z adalah 17 jumlah elektronnya sama dengan Z plus Y sama dengan Z 17 plus Y ini kan cuma min min doang tidak ada angkanya itu artinya jumlah elektron yang ditangkap cuma 1 berarti 17 ditambah 1 sama dengan 18 jumlah neutronnya sama dengan A min Z sama dengan A 35 Z 17 berarti sama dengan 18 seperti ini sekarang kita bahas soal-soal cerita yang berkaitan dengan penentuan simbol atom jadi ini dibalik kalau biasanya diketahui simbol atomnya kita disuruh menentukan jumlah proton neutron dan elektronnya sekarang dibalik yang diketahui adalah jumlah proton neutron atau elektronnya kita disuruh menentukan simbol atomnya oke kita mulai dari soal yang pertama soal yang pertama suatu atom memiliki 12 proton jadi disitu yang diketahui jumlah protonnya sama dengan 12 dan 12 neutron neutronnya sama dengan 12 tentukan simbol atom tersebut nah untuk menulis simbol atom simbol atom itu kan simbolnya X Z dan A berarti kita harus tahu nilai Z dan nilai A nah untuk mencari nilai Z yang sama dengan nilai Z itu kan jumlah proton berarti nanti nilai Z disini dicari dari jumlah proton ya sama dengan 12 nilai A berapa nah yang berkaitan dengan nilai A itu kan jumlah neutron ya kan untuk mencari neutron itu kan caranya A min Z seperti ini kan ya jumlah neutronnya disini 12 kan berarti 12 sama dengan A min Z Z nya tadi sudah kita cari sama dengan 12 berarti nilai A nya adalah 12 min nya pindah ruas jadi plus plus 12 A nya sama dengan 24 gini ya nah Z nya sudah ada A nya sudah ada maka simbol atomnya dapat kita tulis sama dengan X Z A Z nya 12 A nya 24 seperti ini ya sekarang kita bahas soal yang kedua soal yang kedua suatu ion positif memiliki 10 elektron dan 14 neutron tentukan simbol ion tersebut jika ion tersebut bermuatan plus 3 oke jadi disitu yang diketahui ada ion positif dengan muatan plus 3 kemudian jumlah elektronnya sama dengan 10 jumlah neutronnya sama dengan 14 oke untuk menuliskan simbol ion atau simbol atom kita akan perlu menentukan Z dan A atau nomor atom dan nomor masa berarti disini kita akan mencari nilai Z dan A nya ya untuk Z Z itu kan sama dengan jumlah proton jumlah protonnya berapa disini nah jumlah protonnya disini kita belum tau jumlah protonnya biasanya kan sama dengan jumlah elektron Tapi kan disini ionnya bermuatan Maka jumlah protonnya tidak akan sama dengan jumlah elektron Nah, ionnya bermuatan apa disini? Ionnya bermuatan positif Artinya ion itu melepaskan elektron Nah, untuk mencari elektron dari suatu ion positif Itu kan rumusnya Z dikurang muatannya Nah, elektronnya berapa? 10 Z-nya kita cari Min Y Y muatannya 3 Karena itu Z-nya sama dengan 10 Min-nya pindah ke sini jadi plus 3 Z-nya sama dengan 13 Jadi kita cari Z-nya tidak bisa dari jumlah proton Karena tidak diketahui Kita cari dari jumlah partikel lain yang diketahui Ini jumlah elektron Hasilnya adalah 13 Kemudian jumlah atau nomor Masanya, nilai A-nya Kita cari dari jumlah neutron Jumlah neutron rumusnya kan A-Z Jumlah neutronnya 14 Sama dengan A min Z-nya sudah kita cari tadi 13 Karena itu A-nya sama dengan 14 Min jadi plus Plus 13 A-nya sama dengan 27 Nah, karena itu simbol ionnya sekarang sudah bisa kita tulis ya Simbol ionnya X Bawahnya Z Z-nya adalah 13 Atasnya A A-nya adalah 27 Karena ini ion Jangan lupa Atasnya ada muatannya Dimana muatannya 3 ya Muatannya adalah 3 positif Ingat, kalau menulis muatan ion Itu angkanya dulu baru tanda positif negatifnya ya Jangan kebalik Kalau kebalik nanti tidak tepat Sekian pembelajaran hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih